Terima kasih telah menonton Seperti inilah video musibah longsornya tebing tanah dengan ketinggian sekitar 200 meter dan lebar 80 meter yang menutup area persawahan warga. Dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, hanya saja area persawahan warga yang siap panen seluas 2 hektare tertimbun tanah longsoran bercampur batu. Dari data sementara 69 jiwa diungsikan sementara ke daerah yang lebih aman untuk mengantisipasi adanya longsor susulan yang bisa berakibat fatal dari kejadian sebelumnya. Dirjen Kemensos Republik Indonesia Edi Suharto yang datang ke lokasi memberikan bantuan dari Kemensos Republik Indonesia dengan total 42 juta rupiah berupa sembako dan beberapa keperluan untuk keluarga sehari-hari. Alhamdulillah saya ditugaskan oleh Ibu Menteri baru pulang dari Papua tadi malam tapi karena Ibu Menteri sangat perhatian sekali terhadap masyarakat saya ditugaskan ke sini. Dan tadi saya sudah meninjau langsung ke lokasi termasuk juga ada beberapa korban terdampak. Dan alhamdulillah sekali lagi karena ada sungai di sini jadi menurut laporan dari Pak Kepala Dinas maupun juga dari Makagana di sini tidak ada korban yang cukup serius. Kami tadi sudah menyeluruhkan beberapa bantuan totalnya untuk 42 juta untuk 30 kepala keluarga. Di situ terdiri ada selimut, ada makanan siap saji, juga ada beberapa peralatan datuk keluarga yang memang disiapkan untuk mereka. Edi berharap kedepannya ada antisipasi serius dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar tidak terjadi lagi bencana tanah longsor seperti ini. Diki Guntara, Bandung TV